Halo teman-teman, kembali lagi di GMA Youtube Channel Kali ini saya bakalan memberikan tips bagaimana cara pemeliharaan ikan cana bagi pemula Sebelum kalian membeli ikan, diusahakan kalian telah menyetting tank untuk ikan tersebut Dari mulai menggunakan pasir malang, agar si ikan merasa di habitat aslinya dan tidak mudah stres Diusahakan menggunakan daun ketapang terlebih dahulu, karena daun ketapang bersifat antibakteri, antijamur, dan antiparasit lainnya Agar si ikan merasa nyaman di tank dan ikan bakalan terus sehat Nah, di saat pemberian pakan, diusahakan harus dimainkan terlebih dahulu Agar si ikan tidak mudah mager jadinya Dan mental ikan pun semakin berkembang Nah, setelah menggunakan air ketapang beberapa hari, kalian bisa ganti air itu dengan air yang jernih Dengan begitu ikan bakalan tidak mudah mager, aktif, dan yang tentunya pasti sehat Oh iya teman-teman, ngomongin tentang mental, mental bisa bertumbuh dengan seiringnya waktu Asalkan kita harus sering berinteraksi dengan ikan cana kita Dia dari mulai main-main seperti ini, agar ikan cana kita aktif dan tidak mager Dengan begitu mentalnya semakin mantap teman-teman Nah, itu adalah tips dasar untuk pemeliharaan ikan cana bagi pemula Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman Bye